Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Munggo nereselur Orang iman yang lebih panjang usianya Akan masuk surga terlebih dahulu Di dalam hadis Ibn Majah nomor 3925 diriwayatkan Bismillahirrohmanirrohim Antalha bin Ubaidilah Anna rojulaini Sesungguhnya dua orang rojul Min baliin dari daerah baliin Kotima keduanya datang Ala rosulillah pada rosulillahi sallallahu alaihi wasallam Wakana dan ada Islamuhumah masuk islamnya Keduanya jamian bersamaan Wakana maka ada Siapa Ahaduhumah salah satu keduanya Asyata lebih sangat Iji'atihatan kesungguh-sungguhannya Min al-Akhuri dibanding yang lain Yang mana salah satu dari dua rojul tadi Dalam hal ibadahnya lebih semangat Dibanding yang satunya Bahagia maka berperanglah Siapa Al-Mujadah itu orang yang lebih sungguh-sungguhnya tadi Orang yang lebih semangat tadi Minumah dari keduanya Pastu sida maka dia pun mati sahid Yang lebih semangat tadi Jihad dan mati sahid Tumah lalu maka masih hidup Siapa Al-Akhuri yang satunya Bahagia setelahnya Sanatan satu tahun Yang satu masih hidup Sampai setahun kemudian Tumah lalu Tubuh biya dia meninggal Tolah berkata Siapa Tolhatu Tolhah Baru'ah itu Maka saya melihat Bil manami di dalam tidur Bainama Baina suatu hari Anah saya Indababil janati Didekat pintu surga Ila ketika itu Anah saya Bihima menjumpai keduanya Suatu saat Saya mimpi Kata Tolhah Saya mimpi Didekat surga Dan saya ketemu Dua rojul itu juga Didekat pintu surga Pak ho roja Maka keluar Siapa Horijun orang yang keluar Yang ini malaikat Lalu ada malaikat Keluar dari Minaja nanti Dari surga Jadi malaikat Keluar dari dalam surga Pak al-lina Lalu malaikat Itu pun Mengizinkan Lilahi pada Orang Tubuh biya Yang meninggal Al-akhir belakangan Minumah dari keduanya Nah Ternyata Yang dipersilahkan Masuk surga Terlebih dahulu Adalah rojul yang meninggalnya Belakangan Bukan yang mati sahid Yang mati sahid duluan Bukan Tumah lalu Horoja Malaikat pun keluar lagi Setelah malaikat Mengizinkan Masuk Malaikat keluar lagi Fa'adzina Lalu malaikat pun Mengizinkan Lilahi pada orang Istusita Yang mati sahid Lalu baru Yang kedua Orang yang mati sahid Disuruh masuk Surga Jadi duluan Yang Yang lebih Panjang umurnya Tumah lalu Roja Malaikat pun Kembali Ilahi pada saya Lalu malaikat pun Menjumpai saya Maka malaikat pun Berkata Irji Kembalilah Pulanglah Painaka Maka Sesungguhnya Engkau Engkau Tolha Lam yakni Belum waktunya Laka bagi Engkau Bagus setelah ini Eh pulang Kamu Tolha Belum waktunya Kamu masuk surga Mati saja Belum kok Masuk surga Pulang 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 Pas baka Maka Di pagi harinya Siapa Tolha Tolha Yuhat itu Menceritakan Bihi Terhadap mimpi itu Anasa pada manusia Keesok paginya Oleh Tolha Mimpinya Diceritakan Ke orang-orang Wajibu Maka mereka pun Terheran Helan Terheran Liza-lika Terhadap Demian itu Mimpinya Tolha Kok Masa Yang mati sahid Malah Masuk surganya Belakangan Bapak langgo Maka Sampailah Dalika Demikian Itu Mimpinya Tolha Rasulullah Pada Rasulullah Sallallahu Wa'alaikumsalam Wahadzatu Dan mereka pun Menceritakan Bupada Nabi Al-Hatithah Pada cerita Cerita Tentang Mimpinya Tolha Bahwasannya Yang mati sahid Masuk surganya Belakangan Daripada Yang lebih Panjang Umur Fakolah Maka Nabi pun Bersabda Min Ayy Manakah Lelika Demikian Itu Takjabun Yang heran Kamu Sekalian Bagian Manakah Yang kamu Herankan Tentang Mimpinya Tolha Fakoluh Maka Mereka pun Menjawab Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Hal ini Karena Ada Asad Darujul Ini Lebih Sangatnya Dua Rujul Ijetihata Ijetihatan Kesungguhannya Tumah Lalu Istus Hidah Dia pun Mati sahid Ya Rasulullah Rujul Yang pertama Ini Dia lebih Semangat Dalam Ibadahnya Bahkan Dia mati Sahid Wadah Dan Masuk Hadal Ahuru Ini Yang Akhir Al-Janad Al-Janad Kesurga Kok Beluh Sebelumnya Lah Kok Yang Masuk Surga Ini Kok Malah Rujul Yang Meninggal Belakangan Aneh Ini Rasulullah Fakolah Maka Bersabdalah Siapa Rasulullah Sallallahu Al-Janad Alaysa Bukankah Kodak Makafa Sungguh Masih Hidup Hada Ini Rujul Setelah Rujul Yang Meninggal Sanatan Satu Tahun Bukankah Rujul Yang Terakhir Ini Dia Masih Hidup Setahun Kemudian Kolum Mereka Pun Menjawab Bala Ia Benar Kolah Nabi Pun Bersabda Wa Ad Roka Dan Dia Menjumpai Ketemu Ramadhan Bulan Ramadhan Pak Soma Maka Dia Pun Berpuasah Pada Bulan Ramadhan Bukankah Berarti Dia Bertemu Bulan Ramadhan Dan Puasa Di Bulan Ramadhan Itu Pahalanya Luar Biasa Puasa Ramadhan Wa Solat Dan Dia Solat Kada Demikian Wa Kada Dan Demikian Min Jajak Datin Dari Solat Pisan Nati Di Dalam Setahun Bukankah Selama Setahun Itu Pula Dia Melaksanakan Solat Solat Wajib Solat Sunnah Selama Setahun Luar Biasa Sekali Itu Pahalanya Lalu Mereka Pun Menjawab Bala Iya Pola Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Sallam Fama Maka Sesuatu Painah Humah Di Antara Keduanya Aba Atul Lebih Jauh Mima Dari Sesuatu Painah Samai Antara Langit Wal Arati Dan Bumi Ketahuilah Bahwasannya Perbedaan Antara Keduanya Itu Sejauh Langit Dan Bumi Derajat Beda Derajat Si Rajul Yang meninggal Duluan Dengan Yang belakangan Itu Sejauh Langit Dan Bumi Jauh Maka Si Rajul Yang meninggal Belakangan Tadi Masuk Surganya Duluan Perbedaan Dari Habis Ini Kita Tahu Bahwasannya Orang Iman Yang Diberi Usia Lebih Panjang Itu Lebih Baik Ya Karena Mempunyai Kesempatan Untuk Melakukan Amal Soleh Amal Soleh Untuk Menambah Saldo Rekening Kebaikannya Maka Di hati Selain Disebutkan Manusia Yang Paling Baik Adalah Yang Panjang Usianya Dan Senantiasa Dalam Ketoatan Mudah-mudahan Allah Senantiasa Paling Manfaat Dan Barokah Dari Saya Muhammad Yusuf